Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel kameral tutorial di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara mencari kerja di project.co.id nah bagi teman-teman yang itu caranya silahkan tonton video ini sampai selesai dan bagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan video tutorial terbaru dan bermanfaat dari channel ini project.co.id adalah sebuah situs untuk mencari kerja secara online teman-teman ya disini ada berbagai jenis pekerjaan yang bisa teman-teman kerjakan dan nantinya bisa mendapatkan uang setelah selesai mengerjakan nah disini pada dua video sebelumnya saya sudah pernah mengupload teman-teman ya tentang cara daftar dan juga cara mengisi profil di project.co.id jadi sebelum teman-teman mencari kerja di project.co.id ini pastikan teman-teman sudah mendaftar akun dan juga mengisi profil di project.co.id karena kalau profilnya belum diisi maka itu nantinya bakal kurang meyakinkan teman-teman untuk bisa diterima oleh para pemberi kerja di website ini nah disini bisa teman-teman lihat di halaman beranda website project.co.id ini ada berbagai macam proyek atau pekerjaan yang bisa teman-teman selesaikan jika mempunyai kemampuan mulai dari disini ada berbagai macam pekerjaan teman-teman ya disini ada membuat template admin dengan responsif HTML CSS dan JS itu untuk ya mengerti pemprograman kemudian disini juga butuh jasa desain tampilan website ini kalau misalnya teman-teman punya skill bisa juga dan disini bayarannya 300.000 sampai 1 juta teman-teman begitu juga yang ini teman-teman 500 sampai 1 juta rupiah disini ada juga data base makro untuk menampung ribuan data raw material dan supplier ini juga masih seputar pemprograman teman-teman ya dengan gaji yang didapatkan nantinya adalah sekitar 500 sampai 1 juta rupiah selain itu teman-teman disini kalau misalnya punya akun misalnya disini yang dicari teman-teman ya ini orang ini sedang mencari akun youtube yang sudah dimenetes untuk dibuat konten teman-teman dan budget dari si owner ini adalah 500 sampai 1 juta disini juga ada teman-teman ya pekerjaan bisa teman-teman lihat disini menulis 10 artikel berbahasa Indonesia dengan topik ilmu pengetahuan fokus ekonomi dan komputer kalau misalnya teman-teman punya kemampuan menulis yang baik ini bisa teman-teman kerjakan namun sebelumnya harus melengkapi profilnya terlebih dahulu agar bisa meyakinkan si owner nya teman-teman atau si pemberi kerja untuk lebih jelasnya teman-teman bisa mengklik langsung informasi pekerjaannya seperti ini nah disini dibutuhkan freelance untuk menulis 10 artikel minimal 750 kata artikel kredibel informatif dan valid nah disini ada ketentuan yang harus teman-teman lakukan kalau misalnya gak sesuai ketentuan si pemberi kerja maka teman-teman gak akan bisa mendapat upahnya atau gajinya begitu teman-teman kemudian disini ada juga teknis pengerjaannya itu semua harus teman-teman pahami kalau misalnya sudah teman-teman baca semua nantinya teman-teman bisa melakukan chat untuk tanya-tanya si owner atau si pemberi kerja atau bisa juga tanya lewat komentar kalau misalnya sudah yakin teman-teman bisa melakukan bid pekerjaan disini nantinya kalau sudah melakukan bid teman-teman akan diseleksi oleh si pemberi kerja disini ada cukup banyak teman-teman ya orang yang sudah melakukan bid ini user bid teman-teman ini adalah orang-orang yang menawarkan jasa untuk menulis 10 artikel yang ditawarkan tadi teman-teman nantinya orang si pemberi kerja ini akan menyeleksi tulisan mana yang memang cocok dengan yang dicarinya begitu disini ada tulisan teman-teman ya ada informasi publicit budget itu rentang 112.500 sampai 113.000 memang gak terlalu banyak teman-teman ya namun ini lumayan teman-teman apalagi hanya 750 kata kemudian ini baru ini baru hari ini teman-teman ya tanggal 29 tanggal 29 Agustus 2022 dan deadline-nya atau masa masa berakhirnya promo ini teman-teman ya masih sebulan lagi begitu kalau misalnya teman-teman mau langsung segera daftar di project.co.id ini dan ini finish day ini adalah batas waktu pengerjaan yang diberikan oleh si pemberi kerja yang jelas disini ada banyak jenis pekerjaan yang bisa dilakukan secara online teman-teman ya dan tentu saja teman-teman bisa melakukannya di rumah menggunakan laptop atau juga hp namun saran saya kalau misalnya mau kerja di project.co.id ini teman-teman harus punya laptop dan juga sambungan internet untuk melihat semua jenis pekerjaan yang ada di project.co.id teman-teman bisa mengklik di bagian all project ini nantinya tinggal teman-teman geser ke bawah seperti ini kemudian cari pekerjaan yang memang teman-teman mampu untuk kerjakan begitu disini ada perbaikan serta penambahan fitur aplikasi inventory nah disini kalau misalnya teman-teman punya skill ini bakalan menjanjikan sekali untuk bekerja di project.co.id ini karena disini rata-rata jenis pekerjaan adalah jenis pekerjaan online teman-teman jadi cocok sekali kalau misalnya teman-teman adalah seorang freelancer atau pekerja lepas begitu ya oke itu saja teman-teman untuk penjelasan di video kali ini tentang cara mencari kerja di project.co.id jika ada yang kurang jelas dari penjelasan saya bisa teman-teman tanyakan lewat komentar terima kasih sudah menonton sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh